Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya kembali lagi jumpa tentunya di channel informasi ya sahabatku channel fatfu rahman channel 99 pada video kali ini saya akan mereview serokan ikan ya sahabatku sebelum saya lanjutkan bagi temanku yang baru bergabung ataupun baru menemukan channel ini jika dirasa channel ini bisa memberikan manfaat jangan lupa didukung ya sahabatku channel ini dengan cara like komen dan jangan lupa di subscribe bila ingin tanya-tanya nanti sahabatku bisa tulis di kolom komentar oke terima kasih sahabatku jadi disini ada serokan ikan ya atau serok ikan ini bahannya dari waring kasa ya sahabatku waring kasa itu waring yang lubangnya itu kecil-kecil ya jadi seperti ini ada yang warna hijau ada yang warna putih ya sahabatku jadi waring kasa itu memang bermacam-macam ada yang warna hijau ada yang putih ya seperti ini dan ini yang kita gunakan untuk membuat serokan ikan biasanya serokan ikan seperti ini itu biasanya digunakan untuk ikan yang kecil sahabatku ya karena butuh halus ya butuh halusnya bahan waringnya ya sahabatku kalau untuk dalamnya serokan ini kurang lebih 15 cm ya untuk dalamnya kurang lebih dalamnya 15 cm ya seperti ini ya sahabatku kalau kalau diameter bundarannya itu kurang lebih 20 cm ya 20 cm ya sahabatku 20 cm ya jadi biasanya serokan semacam ini digunakan untuk ikan-ikan yang kecil ya sahabatku bisa digunakan untuk bibit-bibit ikan ya seperti panami ataupun bandeng jadi memang ada beberapa macam serokan ikan itu bahannya ada yang dari waring kasa ada yang dari waring hitam ya sahabatku jadi mungkin fungsinya bisa berbeda ya seperti itu ya sahabatku kemudian ini kita pakai gagangnya gagang plastik ya gagang kayak PVC tapi plastik PVC yang plastik warna hitam ya kemudian untuk apa lingkarannya ini kita menggunakan besi putih ya sahabat besi putih ukurannya kurang lebih 4 mili 4 mili sampai 5 mili jadi besinya dari bahan yang warna putih itu ya sahabatku besi putih ukurannya kurang lebih 4 sampai 5 mili kalau untuk harganya dengan harga yang sudah jadi seperti ini ini harganya 20 ribu ya sahabatku jadi serok ikan dengan bahan waring kasa ada yang warna putih ada juga yang warna hijau dan ini harganya 20 ribu rupiah bisa digunakan untuk fanami dan lain sebagainya jadi ada yang menggunakan waring hitam juga ya sahabatku kalau untuk harganya sama ya sahabatku artinya harganya itu sama 20 ribuan kalaupun untuk bahannya itu ada yang dari waring hitam ada yang dari waring kasa seperti ini ada yang warna putih dan ada yang warna hijau jadi kebetulan ini hanya sebagai contoh ya sahabatku jadi seperti itu serokan siap pakai serok ikan ya dengan harga yang sangat terjangkau oke mungkin hanya itu ya sahabatku sedikit informasi yang bisa saya sampaikan dan jika ingin tanya-tanya mengenai serokan ikan ya teman-teman bisa tulis di kolom komentar oke terima kasih sahabatku salam santun ini dari kota Ngersi ya sahabatku sampai jumpa di video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh